Intro Warga desa penghujan kecamatan Teluk Bintan meminta pemerintah daerah agar terlebih dulu melakukan sosialisasi soal pembangunan estuari dam tersebut apakah akan berdampak pada masyarakat sekitar atau tidak. Hal itu disampaikan warga melalui program Jumat Curhat yang digelar Polsek Teluk Bintan di Aula Kantor Camat Teluk Bintan pada Jumat kemarin. Turut hadir juga perwakilan PT Moya sebagai petugas survei dalam rencana proyek strategis nasional tersebut. Kepala desa penghujan Zulfi Krim mengatakan saat ini proyek itu masih tahap survei dan penelitian sehingga belum pasti proyek itu akan terlaksana. Memang itu sudah beberapa bulan yang lalu, memang sempat trending untuk kita mengasih jeda untuk sosialisasi sebenarnya, baik itu di pemerintah daerah maupun ini. Jadi pada hari ini saya rasa sudah tepatlah Pak Kapolsek langsung siap untuk mengumpulkan semualah untuk bentuk sosialisasi itu dengan mendatangkan PT Moya tadi. Jadi mereka lebih jelas, lebih paham karena yang langsung ke yang bersangkutan. Salah satu warga, Marzuki berharap pemerintah baik kabupaten maupun provinsi memberikan sosialisasi terkait proyek tersebut yang dapat berdampak kepada masyarakat sekitar. Tapi dari pihak baik RT, RW, Dusun maupun Kepala Desa itu belum ada lagi. Jadi kami tidak bisa pastikan bahawa itu betul atau tidak. Jadi kami tidak bisa menduga-duga apakah adanya dam ataupun tidak. Tapi kalau hal tersebut itu sudah kami mendengar isu-isunya, itu sudah lama Pak. Hanya isu saja. Kami pun tidak tahu itu pasti. Tapi kami selaku masyarakat itu berharap kalau bisa itu dipikirkanlah batang-batang pemerintah setempat, baik itu pemerintah kabupaten maupun provinsi demi kesejahteraan masyarakat Bintan ini. Diketahui proyek yang akan dikerjakan di kawasan Kecamatan Teluk Bintan tersebut merupakan proyek pembangunan dan pengelolaan estuari dam yang termasuk dalam salah satu dari 13 proyek strategis nasional. Muhammad, GoTV News melaporkan.